Susilah Wati Susmono merupakan sosok multitalenta yang telah banyak berkarya dalam bentuk karya ilmiah, karya sastra, karya seni lukis, karya batik, lagu, tari, dan juga seni rupa. Sebelumnya Susilah Wati yang juga merupakan pembina Ishak Center dan Yayasan Riyadatul Ihsan ini sudah menggelar 90 event baik berupa forum ilmiah maupun pertunjukan seni. Susilah Wati juga telah melahirkan 3.682 karya dalam berbagai bentuk. Dan kali ini Susilah Wati kembali menggelar pameran di Yogyakarta dengan menampilkan ribuan karya seni meliputi buku, lukisan, guci, teko kaca, tubuh serat, motif batik, dan manuskrip serat yang berisi kalimat pasan mengenai esensi ketauhitan. Semua karya yang ditampilkan merupakan proses hidup dan hikmah yang didapat oleh Susilah Wati Susmono untuk dijadikan penempaan kepribadian masyarakat sekeliling. Memahami tema menggali pungkahan emas dalam diri, itu harapannya. Harapannya dengan beragam karya yang ditampilkan di pameran ini, itu ada hal yang akan memanik. Di dalam dirinya, untuk mengenal dirinya, kemudian terhalus karakternya, membangun karakternya dengan harapan bahwa nanti insya Allah, insya Allah itu kan akan selalu memperbagus karya di dunia. Pameran tunggal Susilah Wati Susmono ini akan digelar hingga tanggal 3 Juli 2019 mendatang. Selain mini art performance dan bedah serat holistik, setiap harinya akan menampilkan beberapa karya pertunjukan seni oleh Saskia Tasnim Utami dan Tim Budaya Patok Negoro, Plosokuning. Sementara itu, 4 seniman asal Taiwan, yakni Tang Tangfa, Cheng Cheng Huang, Luqian Chang, dan Wang Sejiao berupaya mendekatkan karya mereka kepada pecinta seni di Yogyakarta. Mulai 22 Juni hingga 7 Juli mendatang, mereka memamerkan hasil olah seninya di Balai Banjar Sangkring, niti perayaan Bantul, Yogyakarta. Yogyakarta sengaja dipilih keempat seniman Taiwan tersebut sebagai lokasi pameran, karena selama ini, mereka menilai, Yogyakarta merupakan barometer seni rupa di Indonesia. Selain pameran, mereka juga ingin bertukar pikiran mengenai dunia seni kontemporer yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. So, I think this is the perfect way that we come here and present our work and we also learn a lot of things from other artists. And eventually we can have better idea about art making and also in the future we probably have some interactive and also exchange between artists in Indonesia and artists in Taiwan. Deska Bayu, kurator pameran di Yogyakarta menjelaskan, pameran Art 4 Yogyakarta ini merepresentasikan empat karya seniman seni rupa kenamaan di Taiwan. Mereka menuangkan ekspresi seni mereka dengan tema yang berbeda-beda, seperti spiritual dan kritik sosial. Sebelum ke Indonesia, mereka juga telah menggelar pameran serupa di Korea serta Malaysia. Kami sedang dalam upaya untuk membuka komunikasi yang lebih luas lagi dan bertukar pengalaman yang lebih luas lagi antara seniman dari Taiwan dan seniman dari Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita berbicara tentang seniman seni di Indonesia, seni rupa, kita masih bicara soal Jogja. Jadi Jogja ini masih jadi pusat dari seni rupa di Indonesia. sampai dengan hari ini. Makanya kemudian Jogja dipilih sebagai kota untuk mereka menyelenggarakan.